I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feelin' face, if you wanna play toss, I wanna hate this, all I will show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Boss Gresini Racing Nadia Padovani terharu, Mark Marquez tampil heroik di MotoGP Phillip Island 2024, asapi par rival dengan Des Mocedici GP23. Phillip Island menjadi saksi dari salah satu penampilan paling luar biasa dari Mark Marquez di MotoGP musim 2024. Mengawali balapan dari posisi P2, Mark West menghadapi tantangan besar ketika mengalami masalah pada start akibat plastik Pfizer helmnya yang terlepas, membuatnya terpaksa mengalami spin yang sangat merugikan. Akibatnya, ia terlempar dari posisi terdepan hingga merosot ke P13. Namun, seperti yang selalu ia tunjukkan sepanjang karirnya, Mark West tidak menyerah. Dalam kondisi yang tidak ideal, ia berhasil bangkit dan melaju secara fantastis, mengalahkan para pengguna Ducati Desmosedici GP24 seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaya, dan Enea Bastian ini, hanya dengan motor Gresini Racing Desmosedici GP23. Penampilan ini tidak hanya mengejutkan publik dan para rival, tetapi juga membuat bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terharu. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini memiliki arti khusus bagi tim yang telah berjuang keras sepanjang musim. Sejak awal balapan, tantangan besar sudah menghadang Mark-Mark West. Sempat mengamankan P2 di posisi start, Mark West bersiap untuk menjalani balapan di Phillip Island dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Namun, sebuah insiden kecil yang tak terduga terjadi. Sesaat sebelum balapan dimulai, plastik Pfizer helm Mark West terlepas. Membuatnya kehilangan fokus dan menyebabkan motor mengalami spin pada start. Kesalahan kecil ini berdampak besar. Mark West yang seharusnya memulai balapan di posisi kedua harus menerima kenyataan pahit terjatuh ke posisi 13. Dalam situasi normal, kesalahan ini bisa berakibat fatal bagi peluangnya meraih podium, apalagi dengan kondisi persaingan ketat di kelas MotoGP yang didominasi oleh pebalap-pebalap dengan motor yang lebih canggih, seperti Desmosedici GP24. Namun, Mark West tidak menyerah. Dengan ketenangan dan pengalaman yang ia miliki, ia perlahan-lahan mulai bangkit, mengambil alis satu demi satu posisi, menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa lap saja, ia kembali masuk ke grup depan, menantang para pebalap terbaik Ducati, seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaya, dan Enea Bastian ini yang semuanya menggunakan motor terbaru Ducati, Desmosedici GP24. Kemenangan Mark Marquez di Phillip Island membawa kebahagiaan besar bagi Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing. Setelah kehilangan suaminya, Fausto Gresini, pada 2021, tim ini menghadapi masa-masa sulit, berjuang untuk tetap kompetitif di dunia MotoGP. Kedatangan Mark Marquez pada musim 2024 menjadi angin segar bagi tim yang berbasis di Italia ini. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi kami semua di Gresini. Saya sangat terharu melihat bagaimana Mark berjuang hari ini. Ketika saya melihat dia jatuh ke posisi 13, saya pikir balapan ini sudah selesai untuknya. Tapi Mark adalah Mark, dia selalu memberikan lebih dari yang kita harapkan. Kemenangan ini adalah hadiah besar bagi tim dan bagi Fausto yang selalu ada dalam hati kami, ungkap Padovani dengan mata berkaca-kaca usai balapan. Kemenangan ini bukan hanya tentang kehebatan Mark West sebagai seorang pebalap, tetapi juga tentang kerja keras seluruh tim Gresini Racing. Dengan motor Desmosedici GP23, yang secara teknis lebih inferior dibanding GP24 yang digunakan oleh tim pabrikan Ducati dan Pramac, Mark West membuktikan bahwa kecepatan bukan hanya soal teknologi terbaru, tetapi juga tentang skill, ketenangan, dan kemauan untuk bertarung hingga akhir. Salah satu pencapaian terbesar Mark West di Phillip Island adalah keberhasilannya menaklukkan para rival yang menggunakan motor Desmosedici GP24. Jorge Martin, Francesco Bagnaya, dan Enea Bastian ini semuanya menggunakan motor Ducati versi terbaru yang memiliki tenaga dan teknologi lebih canggih. Namun, Mark West, yang hanya dibekali dengan Desmosedici GP23, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pebalap paling menakutkan di lintasan. Dalam balapan tersebut, Jorge Martin yang tampil konsisten sepanjang musim ini tak mampu menahan laju Mark West. Meskipun Martin juga memulai balapan dari posisi depan, ia harus puas finish di belakang Mark West. Francesco Bagnaya, sang juara dunia bertahan, juga tak bisa berbuat banyak. Meski tampil solid, ia tidak cukup kuat untuk mengejar Mark West, yang terus melaju tak terbendung. Bahkan, Enea Bastian ini, pebalap andalan tim pabrikan Ducati lainnya, juga tak mampu menahan kecepatan Mark West. Penampilan Mark West ini membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, terkejut dan tidak percaya bahwa Mark West bisa mengalahkan para pebalap Ducati pabrikan dengan motor yang secara teori lebih lemah. Apa yang dilakukan Mark hari ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menang dengan Desmosedici GP23 melawan para pebalap kami yang menggunakan GP24. Ini adalah bukti bahwa Mark adalah pebalap yang sangat istimewa, diujar Domenicali setelah balapan. Kemenangan Mark-Mark West di Phillip Island adalah kemenangan yang sangat penting bagi Gresini Racing, bukan hanya untuk musim ini, tetapi juga untuk masa depan tim. Nadia Padovani, yang kini memimpin tim, memiliki visi yang jelas untuk membawa Gresini ke level yang lebih tinggi, dan Mark-Mark West menjadi bagian integral dari rencana tersebut. Kami tahu bahwa Mark adalah pebalap luar biasa, tetapi apa yang ia lakukan hari ini melampaui ekspektasi kami. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, tim yang solid, dan pebalap hebat, kami bisa bersaing di level tertinggi. Kemenangan ini akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berjuang di balapan-balapan berikutnya dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk Gresini Racing, ujar Padovani. Mark-Mark West sendiri, dalam wawancara setelah balapan, menyatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Gresini. Saya berterima kasih kepada tim atas dukungannya. Ini adalah balapan yang sulit, tapi kami membuktikan bahwa kami bisa bersaing dengan siapapun. Kami akan terus berjuang di sisa musim ini, kata Mark West. Mark-Mark West kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbaik MotoGP sepanjang masa. Dengan segala keterbatasan yang ia hadapi, baik secara teknis maupun taktik, ia mampu mengatasi masalah pada start dan bangkit dari posisi 13 untuk meraih kemenangan luar biasa di Phillip Island. Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kehebatan Mark West, tetapi juga menjadi momen emosional bagi Gresini Racing, dengan Nadia Padovani yang terharu melihat timnya kembali berjaya di podium tertinggi. Masa depan Gresini Racing tampak semakin cerah dengan Mark West di dalamnya, siap untuk meraih lebih banyak kesuksesan di balapan-balapan mendatang. Mark-Mark West tak terbendung di MotoGP Phillip Island 2024, raih podium tertinggi, kalahkan Martin dan duo pabrikan Ducati. Mark-Mark West, pebalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan bahwa dirinya belum kehilangan sentuhan juara dunia dengan meraih kemenangan gemilang di MotoGP Phillip Island 2024. Meski hanya dibekali dengan motor Desmosedici GP23 dari tim satelit Ducati, Mark West berhasil mematahkan dominasi pebalap pabrikan dan membawa pulang podium tertinggi. Dalam balapan yang penuh dengan persaingan ketat, Mark West sukses mengasapi Jorge Martin dari Pramac Racing, serta dua pebalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaya dan Enea Bastianini. Kemenangan ini tak hanya menunjukkan kehebatannya, tapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dallinia, semakin tak percaya dengan performa luar biasa mantan juara dunia tersebut. Balapan di Phillip Island selalu dikenal dengan cuaca yang tidak terduga dan lintasan yang cepat, memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pebalap. Namun, Mark West tampak tak tergoyahkan sejak lampu start padam. Start dari barisan depan, ia langsung memanfaatkan kecepatan Desmosedici GP23 dan mempertahankan posisinya di barisan terdepan. Jorge Martin yang sebelumnya memimpin kelas men dan beberapa kali memenangkan sprint, menjadi rival terdekatnya. Namun, Mark West yang telah menunjukkan penampilan impresif sepanjang musim 2024 bersama Gresini Racing, tak membiarkan Martin lepas terlalu jauh. Dalam beberapa lap awal, keduanya saling bertukar posisi, menunjukkan persaingan sengit antara dua pebalap Ducati. Di belakang mereka, Banyaya dan Bastian ini terus mencoba mendekat, tapi Mark West tetap tenang dan fokus menjaga jarak. Momen penentu terjadi saat balapan memasuki pertengahan, ketika Mark West melakukan manuver menyalip yang cerdas terhadap Jorge Martin di tikungan cepat. Mark West memanfaatkan slipstream di trek lurus, kemudian melakukan pengereman sempurna untuk mengambil alih posisi terdepan dari Martin. Manuver ini menunjukkan kecerdikan dan keahlian balap Mark West, yang tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda. Setelah berhasil mengamankan posisi terdepan, Mark West tidak lagi terkejar. Sementara Martin tanpa mulai kesulitan menjaga kecepatannya, dua pabrikan Ducati, Banyaya dan Bastian ini, mencoba memberikan tekanan dari belakang. Namun, kecepatan dan konsistensi Mark West tidak bisa diganggu-gugat. Setiap lap yang dilalui hanya menambah keunggulannya di depan. Penampilan Mark-Mark West yang luar biasa di Phillip Island ini menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan Ducati. Louis Gidalinya, bos Ducati, terlihat bingung dan terkejut dengan hasil balapan ini. Harapannya untuk melihat Banyaya dan Bastian ini menguasai podium kandas setelah mereka gagal mengatasi kecepatan Mark West. Mark West dari tim satelit Grace ini mampu mempermalukan mereka di lintasan. Sulit dipercaya. Kami tahu Mark West adalah pebalap yang hebat, tetapi untuk bisa mengalahkan pebalap-pebalap pabrikan Ducati dengan motor yang sama, itu sesuatu yang sangat luar biasa, ujar Dali-nya usai balapan. Kami harus memahami apa yang terjadi hari ini. Tim satelit yang seharusnya kalah dari pabrikan justru menang, dan itu menunjukkan bahwa Mark West benar-benar mengubah segalanya di MotoGP. Kemenangan ini menambah rasa frustrasi di kubu Ducati pabrikan, yang meskipun memiliki motor terbaik di grid, masih kalah dari pebalap yang berada di luar tim utama mereka. Sementara itu, Mark-Mark West tampak puas dengan hasil balapan. Dalam wawancara setelah mengamankan podium tertinggi, Mark West mengaku bahwa kemenangan ini sangat spesial baginya, terutama mengingat perjalanan karirnya yang penuh tantangan dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan ini sangat berarti, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh tim Gresini Racing. Kami bekerja sangat keras sepanjang musim, dan hari ini kami menunjukkan bahwa kami bisa bersaing di level tertinggi, iujar Mark West. Saya tahu ini bukan balapan yang mudah, terutama dengan Jorge dan pebalap pabrikan Ducati di belakang saya, tapi saya tetap fokus, dan motor bekerja dengan sempurna. Mark West juga memuji performa Desmosedici GP23 yang menjadi kunci kesuksesannya di Phillip Island. Motor ini telah memberinya kecepatan dan kestabilan yang dibutuhkan untuk bersaing di barisan depan, dan mengatasi tekanan dari pebalap lain. Jorge Martin, yang finish di P2, mengakui bahwa ia tidak bisa menandingi kecepatan Mark West di paruh kedua balapan. Mark terlalu cepat hari ini. Saya mencoba segalanya, tapi dia membuat balapan ini tampak mudah, jika tak Martin. Meski kecewa tidak berhasil meraih kemenangan, dan Martin tetap puas dengan hasilnya, karena poin yang diperolehnya masih penting dalam persaingan di kelasemen kejuaraan. Sementara itu, bagi Francesco Banyaya dan Enea Bastian ini, hasil balapan di Phillip Island menjadi pukulan telak. Banyaya, yang sebelumnya diunggulkan untuk memimpin balapan, harus puas finish di belakang Mark West dan Martin. Ini adalah balapan yang sulit bagi kami. Kami tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk melawan Mark hari ini, ujar Banyaya. Bastian ini yang juga berjuang untuk meraih podium harus menerima kenyataan bahwa motor satelit Ducati dari Gresini mampu mendominasi balapan. Dengan kemenangan ini, Mark Mark West semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Meskipun saat ini membalap di tim satelit, Mark West terus menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan dan mentalitas juara. Keberhasilannya mengalahkan pebalap-pebalap terbaik di grid, termasuk para pebalap pabrikan Ducati, menjadi bukti bahwa ia tetap menjadi ancaman besar di setiap balapan. Hillip Island, yang selalu menjadi salah satu track favorit Mark West, kembali menjadi tempat di mana ia menunjukkan dominasinya. Dengan sisa musim 2024 yang masih berjalan, Mark West dan Gresini Racing akan semakin percaya diri untuk menghadapi seri-seri berikutnya, dan dunia MotoGP kini harus waspada terhadap kebangkitan sang juara. Kemenangan Mark Mark West di MotoGP Phillip Island 2024 tidak hanya menjadi pencapaian besar bagi dirinya, tetapi juga bagi Gresini Racing yang kini dianggap sebagai salah satu tim yang mampu bersaing dengan tim-tim pabrikan di MotoGP. Mark Mark West tampil gemilang di sprint race MotoGP Phillip Island 2024, finish P2, asapi dua pabrikan Ducati. Mark Mark West kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pebalap terbaik di grid MotoGP, meski kini membalap bersama tim satelit Gresini Racing. Dalam sprint race MotoGP di Phillip Island, Australia, Mark West sukses mengamankan posisi kedua di belakang Jorge Martin, memberikan penampilan yang sangat impresif dengan motor Desmosedici GP23 miliknya. Keberhasilannya finish di P2 menjadi sorotan utama, terlebih karena ia sempat melorot ke P8 saat start dimulai, namun berhasil mengalahkan dua pabrikan Ducati, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaya di detik-detik menjelang finish yang seharusnya memiliki motor yang lebih unggul. Hal ini membuat bos Ducati tak percaya dengan performa gemilang mantan juara dunia MotoGP tersebut. Sejak lampu start padam, Mark Mark West langsung menunjukkan taringnya. Dengan start dari posisi kedua, Mark West gagal mempertahankan posisinya di barisan depan dan segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan pebalap lain, termasuk para pebalap pabrikan Ducati yang terkenal kuat di track cepat seperti Phillip Island. Mark West, yang dibekali dengan Desmosedici GP23, tak membiarkan dirinya terintimidasi oleh Enea Bastianini dan Francesco Bagnaya, dua pebalap tim pabrikan Ducati yang diharapkan bisa mendominasi balapan. Dalam tengah balapan yang sengit, saat Jorge Martin memimpin di depan, Mark West terus menempel ketat Bagnaya. Keterampilan teknis dan pengalaman balapnya yang luar biasa membuat Mark West mampu menjaga ritme balap yang cepat sambil menghindari kesalahan fatal. Sementara Martin melesat lebih jauh di depan, pertarungan untuk posisi kedua diisi oleh Mark West yang harus menghadapi tekanan dari Bagnaya dan Bastianini. Di lep-lep akhir, Mark West menunjukkan manuver berkelasnya. Ketika Mark West dengan tenang mengatur waktu pengereman yang sempurna untuk mengambil kembali posisinya di tikungan tajam. Tidak hanya Mark West, kesempatan emas juga dimanfaatkan oleh Enea Bastianini yang juga berhasil menyalip Bagnaya, juara dunia bertahan, dengan gaya yang sangat agresif namun terkontrol. Dalam beberapa putaran, Mark West mampu menciptakan jarak yang cukup dari Enea Bastianini yang terlihat kesulitan mengikuti kecepatan pebalap Spanyol tersebut. Momen ini sangat penting, mengingat Bagnaya dan Bastianini menggunakan motor yang identik dengan Desmos Cdc GP23 milik Mark West. Namun mereka berada di tim pabrikan menggunakan Desmos Cdc GP24 yang seharusnya memiliki keunggulan teknis. Namun, Mark West berhasil menunjukkan bahwa pengalaman dan kemampuannya bisa mengatasi segala tekanan, bahkan dari pebalap pabrikan dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Penampilan luar biasa Mark-Mark West di sprint race ini tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dallinia, terkejut. Dalam wawancara pasca balapan, Dallinia mengakui bahwa ia sulit percaya Mark West mampu menaklukkan dua pebalap andalan Ducati yang berada di tim pabrikan. Ini sulit dipercaya. Kami tahu Mark West adalah seorang juara dan sangat kuat, tetapi melihat dia mengalahkan dua pebalap kami dengan motor yang sama. Ini luar biasa, ujar Dallinia. Tentu saja, kami harus memberikan kredit penuh kepada Mark West dan Gresini Racing. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Bagi Ducati, hasil ini juga menjadi alarm peringatan bahwa meskipun mereka memiliki motor yang unggul, faktor pebalap tetap memainkan peran penting dalam menentukan hasil di lintasan. Meski Mark West tampil memukau, Jorge Martin dari Pramak Racing tetap menjadi yang tercepat dan tak terbendung di sepanjang sprint race. Martin berhasil finish di P1 dengan keunggulan yang cukup nyaman. Namun kehadiran Mark West di P2 menunjukkan bahwa Gresini Racing kini memiliki kekuatan besar dengan mantan juara dunia di tim mereka. Bagi Mark West, hasil di Phillip Island ini menjadi sinyal bahwa kepindahannya ke Ducati dan bekerja sama dengan Gresini Racing adalah keputusan yang tepat. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda, Mark West tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya dan kecepatan Desmos Cdc GP23 membuatnya menjadi ancaman serius di sisa musim 2024. Hasil gemilang di Phillip Island ini membawa angin segar bagi Gresini Racing. Tim satelit yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata kini telah membuktikan bahwa dengan pebalap sekelas Mark West dan motor yang kompetitif, mereka bisa bersaing di barisan depan melawan tim-tim pabrikan. Mark West juga memuji kinerja timnya dalam wawancara setelah balapan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim melakukan pekerjaan luar biasa, motor berjalan dengan sangat baik, dan kami bisa bertarung dengan para pebalap pabrikan. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa Gresini Racing adalah tim yang sangat kompetitif, iujar Mark West. Dengan hasil P2 di sprint race ini, Mark-Mark West tampaknya semakin percaya diri untuk menghadapi balapan penuh di Phillip Island. Jika performanya konsisten, Mark West bisa menjadi salah satu kandidat kuat di sisa musim 2024, terutama dengan dukungan motor Desmosedici GP23 yang terbukti kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Namun, tantangan terbesar bagi Mark West mungkin datang dari Jorge Martin, yang kini tampak semakin dominan. Persaingan antara keduanya diprediksi akan semakin sengit, terutama jika Mark West terus memperlihatkan performa seperti di Phillip Island. Satu hal yang pasti, Mark-Mark West telah kembali menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, dan kesuksesannya di Gresini Racing akan menjadi kisah menarik yang terus berkembang sepanjang musim 2024. Kualifikasi MotoGP Phillip Island Australia 2024, Mark-Mark West kembali jadi yang tercepat kedua, tepat di belakang Jorge Martin, bikin bos Gresini Racing Nadia Padovani terharu. Mark-Mark West kembali menunjukkan performa luar biasa dalam sesi kualifikasi MotoGP Phillip Island 2024, meskipun hanya berada di posisi kedua. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu yang impresif, tepat di belakang Jorge Martin dari Pramak Racing yang berhasil meraih pole position. Meski hanya mengandalkan Desmosedici GP23, motor satelit Gresini Racing, Mark West tetap menjadi ancaman besar di lintasan. Penampilan gemilangnya membuat bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terharu dan bangga atas hasil ini. Kualifikasi di Phillip Island, salah satu sirkuit ikonik dalam kalender MotoGP, selalu menghadirkan drama dan intensitas yang tinggi. Track yang dikenal cepat dan menantang ini menjadi panggung duel ketat antara Mark-Mark West dan Jorge Martin. Sejak sesi latihan bebas, kedua pembalap Ducati ini sudah menunjukkan persaingan sengit, dan hal itu berlanjut di kualifikasi. Mark West, yang tampil dengan semangat dan determinasi tinggi, berhasil mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 27,890 detik, hanya terpaut sedikit dari Martin yang mencatatkan waktu 1 menit 27,296 detik. Performa Mark West di atas Desmosedici GP23 sangat solid, bahkan di lintasan-lintasan cepat Phillip Island yang menuntut ketepatan dan konsistensi. Saya merasa sangat puas dengan hasil ini. Jorge Martin memang lebih cepat hari ini, tetapi kami sangat dekat dan siap untuk balapan besok, ujar Mark West usai sesi kualifikasi. Desmosedici GP23 bekerja sangat baik di lintasan ini. Tim telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk memberikan saya motor terbaik. Meskipun hanya menempati posisi kedua, hasil ini menunjukkan bahwa Mark West masih merupakan ancaman serius bagi para rivalnya, bahkan ketika hanya dibekali dengan motor tim satelit. Performa yang ditunjukkan Mark West selama kualifikasi menegaskan bahwa dirinya siap bersaing di lini depan, tidak peduli dengan status timnya. Meskipun Mark West membalap untuk Gresini Racing, yang merupakan tim satelit Ducati, motor Desmosedici GP23 yang ia gunakan tetap memiliki kemampuan luar biasa. Mesin ini dirancang untuk memberikan tenaga besar di track lurus dan stabilitas optimal di tikungan cepat, yang sangat penting di Phillip Island. Mark West telah menunjukkan kemampuan untuk mengeluarkan potensi maksimal dari motor ini, dan hal tersebut terlihat dari catatan waktu yang ia raih selama kualifikasi. Desmosedici GP23 Mgresini Racing memang sedikit berbeda dari versi yang digunakan oleh tim pabrikan Ducati, tetapi perbedaan tersebut tidak menghalangi Mark West untuk bersaing di barisan depan. Dengan kecerdasannya dalam membaca lintasan dan gaya balap yang agresif namun terkendali, Mark West mampu mengatasi tantangan di Phillip Island dan tetap berada dalam persaingan perebutan pole position hingga akhir sesi. Saya sangat nyaman dengan Desmosedici GP23, terutama di sirkuit seperti Phillip Island yang penuh dengan tikungan cepat. Motor ini memberikan saya stabilitas dan kecepatan yang saya butuhkan, kata Mark West setelah kualifikasi. Kami sudah melakukan beberapa penyesuaian kecil untuk balapan, dan saya merasa sangat optimis. Di balik pencapaian Mark-Mark West, ada sosok Nadia Padovani, pemimpin Gresini Racing yang merasa sangat terharu dengan hasil ini. Setelah kepergian suaminya, Fausto Gresini, Padovani mengambil alih kepemimpinan tim dan berhasil membawa Gresini Racing kembali menjadi tim yang kompetitif di MotoGP. Keputusan untuk merekrut Mark-Mark West menjadi salah satu langkah besar yang diambilnya, dan hasil kualifikasi ini menjadi bukti bahwa keputusan tersebut tepat. Mark adalah pembalap yang luar biasa. Melihatnya kembali berada di barisan depan dengan Desmosedici GP23 membuat saya sangat terharu. Kami telah bekerja keras sebagai tim, dan hasil ini menunjukkan bahwa kami mampu bersaing di level tertinggi, ujar Padovani dengan bangga. Nadia Padovani juga menyatakan bahwa hasil ini bukan hanya kemenangan untuk Mark West, tetapi juga untuk seluruh tim Gresini Racing yang telah melalui banyak tantangan sejak meninggalnya Fausto. Dengan Mark West sebagai ujung tombak, Gresini kini kembali menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Ini adalah momen emosional bagi saya dan tim. Kami sudah melalui masa-masa sulit, tetapi hasil ini membuktikan bahwa kami masih di sini, bersaing dengan yang terbaik, tambah Padovani. Dengan posisi start kedua di grid, Mark-Mark West kini menatap balapan utama di Phillip Island dengan optimisme tinggi. Meskipun Jorge Martin akan start dari posisi terdepan, Mark West yakin bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk merebut kemenangan. Pengalaman dan strategi akan menjadi kunci sukses bagi Mark West di lintasan yang terkenal menuntut ini. Phillip Island adalah sirkuit yang sangat cepat dengan banyak tikungan teknis. Mark West, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di tikungan-tikungan cepat, memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menyalip Martin dan meraih kemenangan. Dengan motor Desmosedici GP23 yang telah dioptimalkan, Mark West siap memberikan yang terbaik di balapan nanti. Balapan akan sangat berbeda dari kualifikasi. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi dan memanfaatkan setiap peluang, di ucap Mark West dengan penuh keyakinan. Saya yakin dengan strategi yang tepat, kami bisa berada di posisi terdepan saat balapan berakhir. Selain Martin, Mark West juga harus muas padai pembalap-pembalap lain seperti Francesco Banyaya dan Maverick Vinales, yang juga tampil kuat di sesi kualifikasi. Namun, dengan pengalaman dan kemampuan Mark West dalam membaca situasi balapan, ia tetap menjadi salah satu favorit untuk memperbutkan podium tertinggi. Balapan utama di Phillip Island selalu penuh dengan kejutan dan tantangan. Sirkuit ini menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan ketepatan dalam mengambil tikungan, dan Mark Mark West sudah membuktikan bahwa ia memiliki semua kualitas tersebut. Hasil kualifikasi ini semakin mempertegas status Mark West sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP, meskipun ia membalap untuk tim satelit. Bagi Gresini Racing, hasil ini memberikan harapan besar. Nadia Padovani dan seluruh tim Gresini tahu bahwa mereka memiliki peluang besar untuk meraih hasil terbaik di balapan kali ini. Dengan Mark West di barisan depan, Gresini Racing siap untuk bersaing dengan tim-tim papan atas dan mengukir sejarah di Phillip Island. Mark Mark West mungkin berada di posisi kedua di kualifikasi, tetapi hasil ini menegaskan bahwa ia tetap menjadi salah satu pembalap terkuat di MotoGP, bahkan dengan motor satelit. Kualitas Desmosedici GP23 dan kerja keras tim Gresini Racing telah membawa Mark West ke barisan depan, siap menghadapi tantangan balapan utama di Phillip Island. Nadia Padovani, dengan penuh kebanggaan dan haru, melihat pencapaian timnya sebagai bukti bahwa Gresini Racing mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Dengan Mark Mark West di posisi kedua, harapan untuk meraih podium atau bahkan kemenangan semakin nyata. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di Phillip Island. Apakah Mark Mark West mampu menaklukkan lintasan ikonik ini dan membawa kejayaan bagi Gresini Racing? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti, Mark West siap memberikan yang terbaik, dan Gresini Racing bersiap untuk merayakan momen besar di Australia. Terima kasih telah menonton!